Intro Menjelang lebaran, masyarakat timbau agar tidak sembarangan meminjam uang. Salah satunya melalui lembaga pembayaran online atau fintech peer-to-peer lending. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Jawa Barat mengimbau masyarakat agar masyarakat mencari dana dari lembaga yang legal dan logis, yaitu terdaftar di OJK dan tidak menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Kalau perlu, perlu dana, cobalah cari dana yang legal. Kalau ada tawaran dari masyarakat, apapun termasuk fintech, bukan hanya fintech saja, kalau ada misalkan lembaga pembayaran lain termasuk bank yang menawarkan. Pinjaman tanpa alunan sekalipun, ya mesti tadi berpatokan pada dua real. Mau gampang selesai. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga 2 Mei 2019, jumlah fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK mencapai 113 entitas. Hingga April 2019, OJK bersama Satgas Waspada Investasi pun telah memblokir 947 fintech peer-to-peer lending. Total peminjam nasional sampai triwulan 1 2019, 6.961.000 entitas. 27 persen atau 1.993.000 diantaranya berasal dari Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV